Yo semuanya, welcome back to my youtube channel beliesia for you Hello guys, we're para Loki, kita bertemu kembali pada hari ini Dan gue sangat-sangat excited dan terkejut Karena tiba-tiba, Secret Number baru mengupload Dita Vlog Go To Indonesia Ini entah apakah gue yang ketinggalan berita, kurang update atau gimana Karena gue gak tau kalau dia ke Indonesia, gue gak tau kalau Dita ke Indonesia Yang gue tau, Dita menyambut Pak Jokowi di Korea Ini tiba-tiba keluar vlog loh guys Dan entah gue gak melihat foto dia di Indonesia Apakah dia pergi diam-diam ke Indo Pulkam, gak tau Tapi kayaknya dia pulangnya ke Bali Karena kan dia orang Bali kalau gak salah Ini pertama kali gue melihat Dita Pulkam Jadi pasti bakal berita vlog yang menarik sih guys Setelah kalian semua para Loki Yang persoan mereka kalian disini Oh, cek di bawah Karena di bawah gue taruh playlist gue terhadap mereka situ guys Di samping gue sudah ada vlognya Jujur gue sangat-sangat excited So, langsung aja in 3, 2, 1 Dita, silakan buat gue terhibur Let's go Gue udah gak sabar Gue happy banget guys Pengen melihat keseruan Dita di Uh, Bali Tuh kan, bentar Apa kata gue Jujur Kalau kayak disini nih guys Di scene ini dia gak terlihat seperti Idol Emang terlihat seperti orang Indo yang lagi liburan tuh guys Gak terlihat seperti Idol Lucu banget ya Kayaknya dia Pulkamnya diam-diam nih guys ya Karena sama sekali gak ketahuan Tiba-tiba muncul vlog ini Liburan ke Indonesia Oh, gue pikir dia bakal ngomong bahasa Indo guys Ternyata tetap dia yang ngomong bahasa Korea Oh, yang ini yang dia kenikahan sodara ya guys ya Kayaknya gue sempat liat deh foto yang berita dari yang dia mendatangi pernikahan sodaranya Oke, oke Oke, oke Gue sempat lupa Oh, bawa oleh-oleh untuk keluarga Gila, setelah sekian lama Akhirnya dia Pulkam juga Red Ginseng Iya, itu sehat tuh guys Kayak obat herbal gitu Lucu banget Oh, udah Udah boarding Jakarta Oke, berarti dari Seoul, Jakarta, and then Bali ya Oke Soy band, oke Wah, gila Gita pasti sangat-sangat happy sih guys Sekarang akhirnya bisa Ini tuh, Indo lagi Oke Oh my gosh Jakarta Oh my gosh Jakarta Dia nginap dulu ke Jakarta ya Dia baru malam di Jakarta Dan Nantinya lanjut ke Bali Jakarta Oh, oke Itu lagi saya lihat ya guys Di kopernya kayak banyak kotak-kotak makanan itu pasti oleh-oleh ya guys Buat keluarga tuh kayaknya Oke Nyampe Bali Iya sih, fix Ini dia pasti diam-diam pulangnya sih guys Dia gak mengumumkan apapun Karena tiba-tiba tau-tau udah keluar tuh foto yang dia di nikahan Saudaranya Spot yang sangat-sangat wajib untuk kita foto Kalau di bandara Bali Keren banget villanya Buat kok ikutan happy guys ya Lihat Dita juga ikutan happy Karena bayangkan kalian bertahun-tahun di negara orang Tinggal di negara orang Bekerja di negara orang Dan akhirnya kesempatan pulcam tuh pasti sangat-sangat happy sih guys Bisa pulang ke tanah air setelah sekian lama Dia lagi room tour Lagi room tour Uh oke Nyaman, kamar yang nyaman Dan lumayan luas juga Jadi untuk informasi guys ya Di Bali itu jarang ada hotel yang bertingkat Karena itu untuk menghormati Tuhan Jadi gak ada boleh gedung yang lebih tinggi Dari tempat ibadah guys Jadi kebanyakan hotel di Bali Berbentuk seperti villa Perkotets, per rumah rumah seperti itu Itu info buat kalian semua oke Jadi mayoritas hotel di Bali tuh Per villa, per kotets Gak ada gedung bertingkat Gila sih Bener-bener liburan guys ya Bisa berenang Bisa beristirahat dengan tenang Gita lagi healing Uluwatu Oke Gue terakhir ke Bali tuh 2016 guys Udah lama banget Gue bahkan udah hampir lupa Kayak gimana Bali Ini kopi luwak ya Kopi luwak gue suka sih Gue suka kopi jadi Gue pun suka kopi luwak Karena wanginya tuh wangi spesial Luwak itu Terima kasih Dan ini untuk proses Proses yang bagus Kita hanya Pantai itu enggak afdol guys. Bali itu harus ada pantainya. Harus liburan ke pantai. Seru banget. Udah kayak ini. Iklan. Model iklan. Oke. Prans. Sarapan sekalian makan siang. Karena di jam-jam nanggung gitu. Sawa-sawa enak banget sih. Bali itu kayak. Bali itu kalau bukan pantai. Gunung-gunung. Sawah-sawah. Jadi kalau kalian ingin. Melepaskan stress. Datang ke Bali. Indah banget. Gokil. Lihat. Sejauh mata memandang. Ijo semuanya loh. Buset. Ini gue syuting jam. Setengah. Dua pagi. Lihat banyak makanan gue jadi lapar loh. Ini tengah malam loh. Jadi jadi ngiler gue. Selamat datang. Setelah sekian lama dia gak makan-makan Indo. Gue tau sih di Korea pasti ada. Resto Indo. Tapi. Rasanya tuh pasti beda. Karena. Makanan yang disana udah disesuaikan dengan lidah orang Korea. Jadi pasti agak sedikit lebih berkurang. Rasanya. Indonesia. Jontong. Oke. Gue pernah liat sih. Gue pernah liat. Gue pernah liat sih. Hmm. Kayaknya gue pernah makan deh. Oh. Pake kelapa. Oke. Oke. Terus. Ah. Di. Pake gula merah gak sih? Gula merah ya? Oke. Oke. Wow. Indah. Langsung jadi kayak. Jadi kayak makanan mewah ya. Padahal kita bisa dapat itu di. Pinggi-pinggi jalan tuh banyak loh guys. Apai kalau lagi bulan. Bulan puasa. Ini tuh. Dessert yang sering kita dapati di. Pinggi-pinggi jalan. Jalan-jalan jalan. Oke. Pasti dia udah kangen dengan makanan itu. Makanan Indo. Wuh. Ini nikahan saudaranya. Terlihat cukup mewah ya. Annyeong. Akhirnya dia bertemu dengan keluarga. Sumpah gue tuh ikutan happy loh guys. Foto bareng dengan keluarga. Mengabadikan momen. Oh. Oh Dita. Oh udah. Jadi. Sampai jumpa di Korea. Liburan yang cukup singkat. Karena sebenarnya dia. Pulang itu tujuan utamanya. Memang untuk. Menghadiri nikahan. Saudara ya. Tapi lumayan lah guys ya. Lumayan lah. Untuk sedikit melepaskan penat. Wow. Keren. 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 Itulah dia vlog yang cukup singkat. Dan liburan yang cukup singkat. Tapi gue yakin. Itu pasti liburan yang sangat berarti. Untuk Dita. Karena. Setelah bertahun-tahun. Dia sebagai trainee di. Korea. Bekerja di Korea. Akhirnya bisa dapat waktu. Untuk pulang. Untuk ketemu keluarga. Pasti sangat. Meaningful banget buat dia. Gue juga tau. Secret number bakal ke Indonesia. Apakah kalian sudah beli tiketnya. Gue sih. Nggak bisa pergi. Karena gue tinggal. Terlalu jauh dari Jakarta. So. Desainnya gue nggak bisa. Melihat tampilan mereka. Di Jakarta nanti guys. Sayang banget. Untuk kalian semua para lowcase. Silahkan subscribe. Karena gue. Akan berjikah tentang secret number-nya. Terjumpa dalam konten mereka. Dan gue coba untuk merasakan semuanya. Oke. So guys. Thank you. Dan see you. Direction secret number yang berikutnya. Bye-bye.